Rekaman video amatir ini memperlihatkan kejadian mencekam saat sebuah mobil minibus dikejar dan dirusak oleh warga di Persimpangan Pasar, Sukaramai, Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil minibus ini menjadi sasaran kemarahan warga karena sebelumnya diduga melakukan tabrak lari. Warga yang geram kemudian meneriakinya dengan kata rampok. Teriakan rampok inilah yang kemudian memprovokasi warga lainnya. Saat minibus tersebut terjebak macet di Persimpangan Lampu Merah, Jalan Rijen, Katam, Somedan, warga menghentikan laju mobil. Dan akibatnya sopir minibus tersebut menjadi bulan-bulanan warga. Ada sebagian saya dengar mengatakan bahwasannya dia mengapa merampok mobil. Ada lagi sebagian katanya dia menabrak orang terus lari. Dia dimasak warga, dihancurkan warga lah. Ada berapa orang pengemudi? Nampakku itu dua orang. Seusai insiden perusakan, pengemudi dan mobil minibus yang mengalami kerusakan itu diamankan di Polsek Medan Area untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana, untuk CSIR TV.